Air terjun ini memiliki ketinggian 40 meter Dan air terjun ini juga berada di kawasan Subang, Jawa Barat Air terjun ini juga memiliki keindahan yang sangat mempesona Inilah Curug Cibarabai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Talifafamili Kali ini kami akan mengeksplor tempat wisata yang berada di Subang, Jawa Barat Nah kami akan melakukan perjalanan ke Curug Cibarabai ya Sobat Talifah Perjalanan kami berawal dari Lembang menuju ke Ciatar Subang ya Jarak tempuh dari Lembang menuju Curug Cibarabai ini cukup membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam ya Sobat Talifah Nah dari Tugu kami berbelok kanan menuju ke Sari Atar Dari Sari Atar menuju ke Curug Cibarabai, Sobat Talifah cukup membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit untuk sampai ke tempat tujuan Nah kami sudah sampai di tempat parkir dan Sobat Talifah bisa menetipkan kendaraannya disini ya Sekarang saya akan menuju perjalanan ke Curug Cibarabai, Cibosi yang ada di Subang ya Sobat Talifah Dari parkiran untuk menuju Curug Cibarabai, kita menempuh jalan kaki sejauh kurang lebih 2 km Atau dengan jarak tempuh 60 menit Ini penunjuk arah yang ada di penunjuk ke Curug Cibarabai ini ya Jangan salah pilih ya Karena seperti ini juga sudah tertera dengan arahnya Nah Sobat Talifah disini juga jangan khawatir ya Di tengah perjalanan kami menuju ke Curug Cibarabai disini ada warung juga ya Jadi Sobat Talifah tidak perlu khawatir Jika tidak membawa air minum atau makanan Kita bisa mampir dulu ke warung ini ya Nah Sobat Talifah kita bisa lihat ya Memparan gunung yang ada disini dan sawah-sawahnya betul-betul sangat alam sekali ya Kita harus menuju Curug yang ada di kejauhan itu Mungkin tidak terlihat ya Soalnya ini masih jauh perjalanannya Di sepanjang perjalanan menuju ke Curugnya Kita disebihi pemandangan yang indah Aliran sungai yang jernih, hawa angin yang sejuk dan sepoy-sepoy Ini Sobat Talifah lihat padinya Benar-benar sangat pengungin ya Nah ini waktunya dipanen sih sebenarnya Ini Sobat Talifah saya nemuin bunga jaman kecil ya Waktu saya Nah kecil saya suka main Daun pacar Sekarang juga saya nemuin lagi disawah disini Sobat Talifah saya akan berjalan ke Curug Ciberbay ini selama 1 jam setengah ya Betul-betul sangat panjang trekkingnya Jadi kalau yang mau ke Curug Ciberbay ini harus punya fisik yang sedang sehat kuat ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sobat Talifah mungkin terlihat ya air terjun Curug Ciberbaynya Mungkin kira-kira setengah jaman lagi lah Kita sudah sampai di Curugnya Rute untuk perjalanan ke Curug Ciberbay ini kita disuguhi pemandangan yang sangat indah loh Selain itu juga Rutenya cukup mudah diikuti Banyak petunjuk jalan selain itu jalan pematang sawahnya ditandai dengan susunan batu Jadi lebih mudah buat dilewati oleh yang belum terbiasa jalan di pematang sawah Sobat Talifah kita bisa lihat ada pegunungan ya disana Betul-betul sangat bagus ya spot foto disini Jadi ngambil gunung yang masih berempun di sebelah sana Warungnya kebetulan bukan hari weekend jadi warungnya tutup Kalau yang mau ke Curug Ciberbay ini Kita harus ikut jalur yang ada bebatuan ini ya Jadi ini adalah cirinya Kita menuju ke Curugnya ya Sobat Talifah Ini adalah penunjuk arah kedua ya Untuk menuju ke Curug Ciberbay Sepertinya ini bengkok ya Saya coba betulin Karena kayaknya supaya tidak tersasar ya Orang yang mau menuju ke Curug Ciberbay ini Oke sip Lanjut Wah airnya ini bening banget ya Kayaknya kalau di perkotaan Ini kayaknya udah jarang nih air yang betul-betul bening kayak gini Cimpulin tangan atau bagian tubuh saya ke air Segar Sobat Talifah Ini ada tanaman rambut nenek Lebih jelasnya sih ini Putri Malu ya Dulu saya waktu kecil sering mainin ini nih Buat mainan beri-beri biang Apabila kita sudah capek Kita bisa istirahat sejenak Di warung-warung milik warga Untuk sekedar minum kopi Atau beristirahat sejenak ya Sobat Talifah Atau beristirahat sejenak ya selamat menikmati 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 selamat menikmati